Sabar itu ibarat kepala dari badan, bagaimana bisa badan berjalan tanpa kepala, dalam arti kata memang senjata seorang muslim selain melawan kebatilan, selain berargumentasi yang kuat, selain juga segala macam termasuk harta yang halal yang dikorbankan untuk mempertahankan kebenaran, juga senjatanya adalah sabar. Dan sabar ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang berilmu, karena kalau dia sudah punya ilmunya baru dia bisa bersabar, kalau tidak tentu tidak akan pernah bersabar, karena orang-orang yang berilmu pasti tahu, dan itu sebabnya juga kenapa kita pelajari pada kesempatan ini insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang sudah punya ilmu, terutama dalam masalah bab sabar ini, bagaimana dia adalah bagian daripada karakter dan perangai, dan harus dijadikan sebagai karakter dan perangai oleh setiap muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak dalil berhubungan dengan masalah agar menjadikan sabar sebagai senjata, dan definisi sabar kata ulama adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar, itu adalah sabar. Apapun sifatnya, baik masalah itu kecil ataupun besar, semuanya diikuti dengan sabar, yaitu menerima dulu itu sebagai keputusan dari Allah, baik itu adalah sebuah nikmat ataupun sebuah cobaan yang kita anggap sesuatu yang kita tidak senangi, karena tidak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Hudhaifah r.a, Allah tidak pernah menetapkan sebuah hukum kecuali Allah ingin hukum itu diterima, walaupun kita tidak suka, apapun sifatnya, gangguan orang, orang utang tidak bayar, orang mencacimaki, hilangnya harta, bangkrutnya harta, hilangnya orang yang kita cintai, semua itu adalah cobaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah timpakan kepada hambanya yang dia inginkan, dan disitulah Allah menguji hambanya, dia sabar atau tidak. Kita akan dengarkan insyaAllah, beberapa dalil atau banyak dalil, juga contoh-contoh tentang masalah sabar ini. Yang pertama diangkat oleh penulis ini adalah firman Allah yang maha suci dan maha pemura dalam surah Al-Imran ayat 146. Dan betapa banyak nabi yang bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya, yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesuh, dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi kita ambil potongan akhir ayat ini, Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar, berarti Allah menciptakan cobaan agar hambanya sabar, menerima itu sebagai keputusan dari Allah, kemudian dia ikhtiar cari jalan keluar. Tentu tidak akan ada makna dan garam kehidupan kita, maksudnya kayak makanan itu ada garamnya, tidak akan ada kenikmatannya kalau tidak ada cobaannya. Kalau semua mulus-mulus saja tidak enak, misal teman-teman sekolah dari SDS sampai kuliah, gak pernah ada ujian. Gak cocok juga, karena kita tidak pernah tahu kualitas kita seperti apa. Cobaan yang datang itu akan menunjukkan kualitas kita. Disitulah juga kita akan mengupgrade, meningkatkan kualitas skill kita ya, potensi yang ada dalam diri kita. Cobaan itu akan memaksa itu. Dengan kita sakit, kita coba ikhtiar untuk berobat, kita coba untuk ikhtiar bisa merasakan juga kurangnya tidur, mungkin dengan puasa kita bisa sabar, dengan kurangnya makan dan minum, mungkin-mungkin segala macam. Itu adalah ilmu, pengetahuan yang seharusnya kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Jadi keliru kalau orang yang menganggap cobaan itu adalah sesuatu yang berat bagi dia, atau dia membesar-besarkannya. Ada orang kadang-kadang kalau ngobrol sama kita, masalahnya kecil, hanya mungkin karena sakit sedikit. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sudah tua, kemudian dia datang mengeluhi sama saya, Ustaz saya datang ke Jakarta karena saya mau berobat, saya ada diabetes, begitu masalahnya ini, seperti sesuatu yang sudah sangat besar. Padahal saya lihat orang ini datang dari Jawa ke Jakarta, duduk makan, hadir di pengajian, jalan enak, bisa bernafas. Salah satu cobaannya hanya karena ada diabetesnya, dan itu bisa setiap saat Allah sembuhkan, kemudian dokter mengatakan Anda sudah sembuh, selesai. Dan dalam prosesnya pun, ada dokter yang bisa konsultasi, ada obat yang bisa meredam diabetesnya, dan segala macam hal. Lalu kenapa harus dengan kelukesah ini? Allah SWT ingin memberikan nikmat supaya disyukuri, memberikan cobaan supaya disabari. Jadi tingkat sabar dalam cobaan seperti tingkat syukur dalam nikmat. Sekali lagi, tingkat sabar dalam cobaan, artinya kita harus betul-betul bersabar itu, sebagaimana kita harus bersyukur dalam nikmat. Kita tahu kalau kita bersyukur, kita akan ditambahkan nikmat. Kalau kita bersabar, kita akan diberikan ketenangan dan jalan keluar, itu pasti. Tidak ada solusi yang lain, tidak ada opsi yang lain. Mirip orang lapar, makan solusinya. Orang ngantuk, tidur solusinya. Ini orang cobaan, sabar solusi. Sebagaimana nikmat, syukur. Itu solusi. Tidak usah ciri yang lain. Karena ini Allah SWT yang telah memandu kita untuk ke situ. Allah berfirman berapa, betapa banyak nabi. Bisa makna, kata ulama tafsir, seluruh nabi yang Allah sudah utus. Kecuali sebagian kecil. Karena memang ada sebuah hadith Bukhari menjelaskan, nanti akan datang nabi pada hari kiamat. Tapi tidak disebutkan namanya, yang tidak punya pengikut satupun. Mungkin memang tidak ada yang beriman. Allahu'alam siapa nabi itu. Karena dari 124 ribu nabi dan diantaranya 313 rasul. Itu yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Masih banyak yang kita belum tahu. Nabi Muhammad SAW saja Allah mengatakan, masih ada diantara nabi-nabi yang. Ada nabi yang kami ceritakan kepada Muhammad, ada yang belum kami ceritakan kepada. Jadi memang hampir semua nabi-nabi bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Untuk berperang itu bukan hal yang gampang. Keluar, bawa senjata, berhadapan dengan musuh. Kalau kita tidak pernah memulai pengorbanan kecil, kemudian mau dipinta pengorbanan besar, mustahil terjadi. Antum tidak pernah berinfak. Seribu rupiah atau dua ribu rupiah, lalu kemudian mau berinfak seratus ribu itu tidak bakal mungkin terjadi. Tapi mulai dari kecil, kemudian bertahap menjadi 5 ribu, 10 ribu, jadi 50 ribu, jadi 100 ribu. Tidak akan pernah jadi 1 juta, kecuali 100 ribu dulu dimulai dan seterusnya sampai pindah kepada hal yang lebih besar. Kita berkorban dulu haus, lapar dengan puasa. Kita berkorban dulu dengan mendahulukan orang lain. Baru nanti tahapan-tahapan yang terbesarnya berkorban darah. Itu yang sering kadang-kadang saya godain beberapa jemaah, bapak-bapak yang umroh atau haji dengan saya. Kalau tidak mau gundul, saya kadang-kadang bercanda. Pak, baru rambut Allah minta, belum darah. Sudah berat, seperti kalau cukur rambut itu sudah luar biasa menjadi manusia paling jelek di dunia. Kenapa? Apa masalahnya gitu? Rambut digugurkan, apalagi dalam sebuah hadith yang dihasankan oleh para ulama, setiap hal yang rambut yang gugur satu pahala. Itu luar biasa, tapi masih berat. Hanya karena malu di depan istrinya, hanya karena malu tempat kerjanya. Sampai kadang-kadang sambil mereka tertawa, saya mengatakan, kalau antum gundul karena kriminal, malu. Pulang haji umroh gundul malu, aneh. Jadi berkorban dulu rambut. Nanti kalau Allah minta darah, berkorban perang, siap. Terus tiba-tiba belum pernah berkorban, lalu mau diajak jihad. Dia bawa kolom semuanya. Nggak bakal berani gitu. Nah para sahabat dilatih oleh Nabi SAW untuk biasa berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban perasaan, segala macam hal. Seperti itulah. Nah di sini dikatakan Nabi-Nabi itu yang ikut bersama mereka berperanggian adalah orang-orang yang bertakwa. Memang sudah sampai pada tingkat dia mengenal Tuhan ini dan ingin mengejar janji-janji Allah SWT. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Di sini makna yang paling dekatnya adalah bencana dalam jihad. Karena di sini Allah menyebutkan di potongan awal ayat adalah perang. Jadi kayak misalnya tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan. Itu kan kepikiran gitu kan. Orang biasa pergi haji umrah saja, tidak pernah lepas handphonenya, hubungi kerjaan ini, kerjaan itu. Ini jihad bisa terputus, kontak gitu kan. Bisa kembali, bisa enggak. Ia kalau langsung masuk badan perang lalu ditebas, lahirnya mati. Kalau dipotong dulu tangannya, cungkil matanya, kan segala macam. Banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Seperti Asim. Radiyallah anhu, insya Allah nanti kita akan bahas hadis sabtu nanti tablik akbarnya. Bagaimana beliau dibunuh oleh musuh dan berusaha untuk diambil batok kepalanya. Dipotong untuk diberikan kepada tokoh-tokoh Mekah gitu kan. Supaya ditebus, supaya dibayar. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang menghadapi masalah-masalah seperti itu. Tapi karena mereka, nanti di closing hadithnya, penutupan ayatnya, dijelaskan mereka sabar, maka mereka tidak lemah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Yang puncaknya adalah jihad, setelahnya adalah semua bencana di jalan Allah. Bencana dalam menuntut ilmu, mungkin godaan orang, dihina segala macam, ditolak ilmunya. Apalah, mungkin dalam perdagangan gagal usahanya, mungkin dalam rumah tangga dia harus nasihatin pasangannya, mungkin anak-anaknya dia bersabar dalam memperbaiki mereka. Ini semua adalah bencana di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita disuruh bisa melaluinya. Tantangan hidup itu untuk dihadapi, bukan dihindari. Percuma, kalau untuk menghindari percuma, akan ada tantangan yang lain Allah berikan. Tapi kalau yang benar adalah kalau ada tantangan depan mata, hadapi. Kita hadapi, dan senjata terkuat adalah sabar. Terima dulu itu takdir Allah, kemudian kita ikhtiar cari jalan keluarnya. Seperti itulah. Dan tidak juga lesuh, dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Dan tidak pernah menyerah kepada syaitan. Manusia dan jin, yang berusaha melemahkan iman. Menggoyahkan. Tidak ada sama sekali. Dan orang-orang beriman selalu kokoh, menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia nikmat, bersyukur dengan nikmatnya. Makanan, minuman, segala yang lain. Dia juga merasa nikmat dengan kesabaran yang Allah berikan pada saat musibah sedang datang. Urwa bin Zubair rahimahullah. Dia kakinya satu diamputasi, anaknya mati. Begitu dia pulang ke Madinah, orang-orang pada ta'ziah ke rumahnya. Lalu mengatakan, sabarlah, beginilah, begitulah. Pada saat dia lihat banyak orang ngomong langsung yang mengatakan, sebentar, jangan pernah ada yang mengucapkan kata-kata menyedihkan bagi aku. Karena ketahuilah, Allah telah memberikan aku empat atraf. Atraf itu kayak dua tangan, dua kaki. Allah ambil satu, saya masih punya tiga. Alhamdulillah. Allah berikan saya empat anak. Allah ambil satu, saya masih punya tiga. Alhamdulillah. Jadi luar biasa bagaimana mereka bisa melihat justru dari sisi yang lain. Pada saat sebuah nikmat Allah angkat, Allah berikan masih banyak nikmat yang tertinggal. Kan begitu. Seperti tadi misalnya, saya kasih contoh ada orang mungkin belum punya kerjaan. Tapi kan Allah masih kasih dia mata, masih kasih telinga, masih kasih tangan, masih kasih waktu, masih bisa tidur, masih bisa makan, masih banyak temannya. Ada orang punya keluarga. Coba tidak ada kerjaan. Itu saja. Baik, sabarlah. Coba terima sebagai keputusan Allah, tetap ikhtiar. Cari jalan keluar. Kan seperti itu. Dan seterusnya. Dan Allah mengatakan setelah itu dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kata beliau sabar secara bahasa adalah menahan dan mengendalikan. Seperti perkataan orang, Fulan terbunuh karena ia sabar. Maksudnya apabila dia mengendalikan dan menahan diri. Seperti bunyi firman Allah yang mahasuci dan maha pengurah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Audubillahi minasyaiton rajim wasbir. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru rob mereka pada pagi dan sore hari. Karena mengharap wajahnya. Artinya, tahan hawa nafsumu. Tahan kejolak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seperti yang pernah kita jelaskan. Sabar ada tiga tingkatan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Bangun sholat malam, berpuasa di siang hari. Masuk ke dalam musjid, pergi ke musjid kalau sholat dan segala macam hal. Ini butuh kesabaran. Butuh juga dengan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Peluang-peluang untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu. Semua ada. Sabar. Kalau lagi datang, sabar. Antum ngomong sama diri Antum sendiri. Sabar. Sabar. Sabarkan diri sendiri. Antara Antum sama Allah SWT dengan jiwa Antum. Jangan ikuti kejolak itu. Dan jangan selalu menggunakan bahasa, kodanya syaitan berat ini. Tidak ada berat. Memang syaitan tampil depan Antum. Cekik-cekik, harus kau berzina. Kalau tidak, saya penggal lehermu, saya cungkil mata. Tidak ada. Antum saja yang besar-besarin itu. Kodanya berat ini. Bohong. Mana berat? Pakai tidur, pakai makan, baca Quran. Bisa. Harus kokoh. Sabar di situ. Kemudian juga dalam cobaan harian. Tidak usah terlalu banyak berkeluh kesah. Nanti kata Imam Ahmad rahimahullah. Orang mu'min itu akan merasakan puncak niibat Allah tanpa cobaan lagi pada saat kakinya sudah menginjakkan surga. Tapi untuk mendapatkan derajat di surga, dia harus dicoba di dunia. Pasti akan diuji oleh Allah SWT. Karena ada derajat-derajat yang tidak bisa dijangkau, kecuali dengan kesabaran. Mungkin amal kita. Coba untuk hitung di masing-masing kita yang ada di sini. Termasuk saya. Berapa banyak amal yang sudah kita kerjakan? Apakah setiap malam kita tahajud? Setiap harikah kita sholat duha? Kalaupun sudah iya. Sempurnakah bacaannya? Gerakannya? Surah apa yang antum baca? Doa apa yang antum ucapkan? Apakah dikir pagi petang sudah rutin dibaca? Tidak pernah luput. Mengerti gak maknanya? Apakah setiap hari antum sudah sedekah? Jumlah orang sakit. Setiap harikah bakti sama orang tua? Setiap harikah berbuat baik sama istri dan anak atau suami sama anak? Setiap harikah baik sama tetangga? Dan banyak sekali yang lain. Kan banyak kekurangan. Amal apa yang kita bisa hadapkan di hadapan Allah SWT pada hari kiamat? Apa yang kita mau banggakan? Kadang-kadang kita masih sudah beramal. Itu pun masih diikuti dengan ria. Masih diikuti dengan mengkhayal pada saat sholat. Dan segala macam hal. Makanya Abdullah bin Umar berkata, Padahal ini ahli ibadah. Dikenal sahibu ta'asi. Orang yang sangat fanatik dengan Nabi AS. Setiap ada perbuatan Nabi apa yang dia tahu langsung dia kerjakan. Sampai dia mengatakan, Kalau seandainya saya tahu ada orang yang mengerti daripada saya. Sebuah hadith Nabi, Maka saya akan naik kuda ataupun unta atau keledai untuk menuju ke sana. Maka beliau mengatakan, Kalau seandainya saya sudah tahu pasti, Dua rakat sholat saya diterima oleh Allah SWT, Maka saya akan bersyukur kepada Allah. Tapi semua, Dia tahu itu. Kita sebagai seorang muslim harus antara roja, Khauf dan roja. Takut Allah tidak terima. Dari satu hal ini kita berharap Allah terima. Tapi kepastian 100% kita tidak bisa menjamin diri kita. Kita yakin dengan itu insya Allah dan jiwa Allah. Tapi di sini seorang mu'min harus berada di antara itu. Karena kalau dia khawatir amalnya kurang, Dia akan terus menjaga kualitasnya. Seperti itulah. Di sini kita disuruh bersabar, Kalau kita sudah ada orang beriman, Orang-orang salih, Ahli ibadah, Tiap hari kerjanya di jalan Allah, Bersabarlah bersama mereka. Itu yang Allah katakan di sini. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru rob mereka, Pagi dan sore hari, Karena mengharap wajahnya. Fiman Allah tersebut maksudnya, Sabarkanlah dirimu bersama mereka. Ada pun sabar menurut syariat. Kata beliau adalah, Menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, Lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi ini definisi yang ditulis oleh beliau, Diambil darah dari buku Mawarit, Az-Zama'an. Di jilid 2 halaman 40, Di sini maksudnya ada definisinya. Kalau beliau lebih terfokus, Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, Lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi misalnya orang lagi sakit. Jadi bukan cuma sabar itu berarti menahan sakitnya. Memang betul-betul di sini adalah, Meninggalkan hal-hal yang haram dalam berobat misalnya. Atau dalam bertutur kata, Berkeluh kesah. Jadi tidak boleh dia ucapkan itu. Dia bersabar. Dalam arti kata bukan cuma sekadang menahan sakit sekali lagi, Tapi dia tahan tutur katanya, Tidak mengucapkan kalimat keluh kesah. Kecuali memang dia sampaikan pada dokter, Masalah sakitnya saja. Lalu dia nikmati. Coba teman-teman kalau ada coba anak-anak, Bapak coba nikmati dia prosesnya. Enak saja kita lalui itu. Makanya pada saya sampaikan, Umar radiyallahu anhu berkata, Kalau takdir Allah sedang terjadi, Cobaan maksudnya, Maka manusia 2 golongan. Yang pertama bahagia, Yang kedua celaka. Yang berbahagia adalah, Yang menerima takdir Allah itu. Maka dia akan mendapatkan pahala, Mudah melaluinya, Dan mendapatkan solusinya. Pasti terjadi tiga hal itu. Cobaan apapun datang, Kalau kita terima, Maka kita akan dapat pahala, Karena itu cobaan dari Sampai Cipta Allah, Seperti peraturan perusahaan diterapkan. Semua pegawai yang terima, Maka dihormati oleh perusahaan. Seperti itulah. Dia mudah melaluinya, Walaupun dia sakit segala macam, Dia tahu dicobaan akan ada pahalanya, Dan kemudian dia dapat solusinya. Yang kedua celaka. Datang cobaan, Berkeluh kesah, Maka dia dapat dosa, Dia sulit melaluinya, Dan juga tidak dapatkan jalan keluarnya. Jadi misalnya ada dua orang, A sama B, Dia golongan pertama si A, Dia terima takdir Allah kena sakitnya. Penyakit yang sama misalnya. Si B tidak terima, Toh sama-sama akan melaluinya. Beratnya sama, Waktunya sama misalnya, Maka sama saja. Maka yang pertama dapat pahala, Yang kedua tidak dapat pahala. Bahkan yang pertama akan mendapatkan, Kesembuhan dari Allah sementara, Sementara yang kedua tidak. Misalnya makin berat cobaannya. Kata beliau, Kalimat sabar banyak terterah, Di dalam Al-Quran yang mulia, Lebih dari 90 tempat. Dan ia merupakan sifat Allah, Yang mahasuci dan maha pemurah. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Radiyallah anhu dari Nabi SAW, Beliau bersabda, Tidak ada seorang pun, Atau tidak ada sesuatu pun, Yang lebih bersabar terhadap celaan, Yang ia dengar daripada Allah. Karena mereka mengklaim, Bahawa Allah mempunyai putra. Namun Allah sungguh senantiasa tetap memberikan, Kesehatan dan rezeki kepada mereka. Hadis ini riwayat Bukhari, Jidit 10 halaman 511, Nomor hadisnya 6099, Muslim jidit 4, Halaman 2160, Nomor 2804. Jadi artinya, Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasrani mengatakan, Allah punya anak, Padahal Allah mengatakan, Lam yalit wa lam yulat. Mereka tidak punya, Ilmu tentang masalah itu. Tapi mereka terus, Yang mengekspos, Allah punya anak, Allah punya anak. Maka, Kata Nabi SAW, Tidak ada yang lebih sahabat daripada Allah. Mereka sudah mengklaim, Allah punya anak, Padahal Allah sudah jelas tidak punya anak, Tapi Allah masih, Memaafkan mereka, Allah memberikan mereka rezeki. Allah berharap hamba-hambanya, Bertawbat kepadanya. Juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dalam surah Al-Nam, Ayat 34, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Walauqada kudzubat rusulun, Minkoblikafasabaru, Ala ma kudzubu, Wa uudhu, Hatta atahum nasruna, Walau mubaddila di kalimatillah, Walauqada ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguhnya telah didustakan pula, Rasul-Rasul sebelum kamu, Hai Muhammad. Artinya, Kalau kau didustakan oleh masyarakat Mekah, Penduduk sekitarmu, Pamanmu sendiri, Abu Lahab, Dan seterusnya. Maka, Telah didustakan juga Rasul-Rasul sebelum kamu, Akan tetapi mereka sabar, Terhadap pendustaan dan penganiayaan, Yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat, Atau janji-janji Allah, Dan sungguhnya telah datang kepadamu, Sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Artinya kau pun harus bersabar, Hai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Sallallahu alaihi wasallam sangat bersabar, Tapi Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, Memerintahkan dan menekankan, Agar melalui kehidupan ini dengan kesabaran. Toh ujungnya, Kemenangan bagi orang beriman. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman sekarang, Kalau Antum bersabar, Ya ternyata Antum tidak mendapatkan apa-apa gitu. Oh berarti saya kalau dicacimaki orang ini, Saya bersabar, Berarti saya dianggap hina. Enggak, sama sekali enggak. Justru Antum yang dewasa, Antum pemenangnya, Dia orang yang terhina banget. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan hukum dia dengan caranya. Makin sebanyak dia menghina Antum, Makin banyak, Makin berat hukuman yang akan datang kepada dia. Itu sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berpikirkan dalam surah Lahqaq ayat 35, Perintah kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam agar bersabar, A'udzubillahiminasyaitonajimfasbir, Kamasabarululazmi minarrusul. Maka bersabarlah kamu, Sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, Dari kalangan para rasul bersabar. Sabar juga merupakan sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi yang pertama tadi, Kalau teman-teman yang pegang buku, Bisa ditulis angka 1 di situ ya. Di halaman 78, Ada tulisan, Di setelah dalil Halith Abu Musa al-Assyari, Lalu ada kalimat, Sabar merupakan sifat para Nabi dan utusan-utusan Allah. Bisa ditulis angka 1 di situ. Yang kedua adalah, Sabar juga merupakan sifat orang-orang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah yang mahasuci dan maha pura telah berfirman, Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzubillahiminasyaitonrajim wassabirina filba'sa, Wassabirina filba'sa, Iwaddarra'i wahina alba's, Dan orang-orang yang bersahabar dalam kesempitan, Penderitaan, Dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini, Bersahabar dalam kesempitan, Justru pada saat cobaan lagi datang, Antum lagi butuh uang, Tidak ada uangnya, Lagi mau bayar hutang, Belum ada uangnya, Lagi butuh kesembuhan, Lagi sakit berat. Sekian macam hal, Lagi butuh pertolongan, Tidak ada yang tolong, Bersahabar dalam kesempitan. Penderitaan, Datang. Kita boleh ikhtiar, Antum sakit silahkan. Karena kata Nabi alaihissalatu wassalam, Allah tidak turunkan penyakit, Kecuali turunkan bersamanya, Obatnya. Maka di sini, Kita disuruh untuk bisa berkhtiar, Berobat, Tapi bukan berarti berkeluh kesah sana-sini. Semua orang harus tahu penyakitnya. Pernah ada seseorang ketemu dengan, Syuraih Al-Qadhi, Rahimahullah, Salah satu ulamak, Tapi ini yang mesyur, Umar bin Khattab pun mengakui keemilannya, Sampai Umar menangkatnya menjadi hakim, Dan menjadi hakim di lima khalifah, Umar, Uthman, Ali, Mu'awir dan Yazid. Radiyallahu al-Jum'ain ini, Menjadi hakim pada saat itu. Ada orang anak muda datang depannya, Berkeluh kesah, Didatangi sampai dia lalu kemudian, Dia mengatakan, Hai anak muda, Mendekatlah, Apakah kau lihat mataku ini dipegang, Mata kanannya, Mataku ini, Sudah, Lima tahun atau sepuluh tahun, Dia bilang, Saya tidak melihat, Tapi belum pernah saya keluhkan kepada siapapun, Dan baru kau yang tahu. Maka bersabarlah dalam cobaan yang sedang datang. Artinya kalau kita menyampaikan keluh kesah kita kepada ahlinya, Penyakit kepada dokter, Kemudian, Masalah kejiwaan atau pengetahuan agama, Bada ustaz atau ustazah, Atau kiyai, Atau sheikh, Misalnya. Maka itu sudah pada tempatnya. Tapi kalau semua orang, Tidak perlu. Biarkan orang lain melihat kita seakan-akan tidak punya masalah. Itu benar. Karena kita berarti menerima apa yang sedang Allah putuskan. Kita dimaksud di sini, Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, Penderitaan, Dan dalam peperangan, Juga butuh kesabaran. Karena meninggalkan keluarga, Tadi saya bilang, Meninggalkan pekerjaan, Bisa ditangkap oleh musuh, Dan seterusnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah telah memerintahkan agar bersabar, Setelah berfirman juga dalam surah Limbran, Ayat 200. Ini kepada orang-orang beriman. Yang kita garis bawah adalah kalimat pertama, Atau anjuran pertama Allah sementara, Dan yang kedua, Isbiru wasabiru. Sabarlah. Dan kemudian, Kuatkan sabarmu. Maksudnya, Jangan cuma sehari. Jangan cuma sekali. Sabar aja sampai dapat jalan keluar. Tak usah berkeluar kesal sampai dapat jalan keluar. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, Semua itu, Segala satu Allah ciptakan dari kecil menjadi besar. Kecuali cobaan. Allah ciptakan besar, Kemudian dia jadi kecil. Jadi sebenarnya, Pukulan itu memang di awal saja. Setelah berjalan, Beberapa waktu kita akan anggap biasa tentunya. Allah juga memerintahkan orang beriman, Agar selalu menjadikan sabar sebagai senjata, Dan alat untuk kemenangan. Begitu juga dengan sholat. Yang bunyinya dalam Al-Baqarah 153, Hai orang beriman, Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah selalu akan menolong dia, Memberikan jalan keluar dari cobaannya. Di sini kita disuruh meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada sholat teman-teman sekalian yang mungkin jarang diantara muslimin melakukannya itu. Padahal ini termasuk sholat sunnah. Bahkan sholat-sholat inilah yang dilakukan oleh banyak para nabi-nabi. Termasuk nabi alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad s.a.w. mengerjakannya. Yaitu sholat tatawu tambahan. Jadi bisa juga sholat ini dikatakan dalam sebuah riwayat suhi, Nabi alaihissalatu wassalam kalau punya masalah, Beliau langsung menuju ke sholat. Sholat ini bukan duha, bukan tahit masjid, bukan taubat, bukan wudhu. Sholat pendekatan diri antum kepada Allah. Antum wudhu, niat sholat pendekatan diri kepada Allah saja. Dia tidak ada niat khususnya untuk sholat duha, Kata di sholat ini tidak ada penganjuran itu. Tapi dia sholat pendekatan diri kepada Allah. Misal antara azan, antara maghrib dan isyak. Antum lagi duduk di masjid, tidak ada kegiatan. Lalu antum mau dekatkan diri kepada Allah s.w.t. Antum boleh sholat mutlak, sholat saja. Mirip dengan puasa juga. Hadith yang menjelaskan, Nabi alaihissalatu wassalam pernah pulang ke rumah lalu bertanya kepada Aisyah, Radio An-Haya, Aisyah apakah ada makanan? Kata Aisyah tidak ada, Rasulullah. Kata Nabi s.w.t. kalau gitu saya puasa. Ini kata ulama bukan Senin Kamis. Karena kalau Senin Kamis tidak pakai nanya lagi, Nabi pasti puasa. Sudah tidak ada lagi kerangguan, karena dikatakan dalam beriwetan lain, Aisyah sendiri memberikan kesaksian, Kalau Nabi s.w.t. tidak pernah meninggalkan Senin dan Kamis. Jadi pertanyaan Nabi ini selain itu, misalnya hari Selasa gitu kan, Nabi pulang ke rumah, tidak ada makanan, ya sudah saya puasa saja. Ini puasa pendekatan diri kepada Allah s.w.t. Seperti juga sholat sunnah tadi. Nah disitu bisa kita lakukan, kalau lagi ada masalah ada apa? Uduh, sholat, menghadapkan diri kepada Allah s.w.t. Dekatkan diri kepada Allah s.w.t. Sujud, jangan angkat kepala kita kecuali sudah merasa plong. Sampaikan semua kepada Allah s.w.t. Karena Allah tempat kita curhat, bukan manusia. Indari curhat sama manusia teman-teman. Karena tidak ada gunanya. Dia manusia seperti kita. Antum hadapi masalah 10 tahun dalam rumah tangga. Terus mau cerita sama orang dalam setengah jam. Berharap dia berikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Tidak mungkin. Sulit sekali. Dia merangkumkan berarti 10 tahun dalam setengah jam. Dalam satu jam. Dalam tiga hari. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Maka perlu kesahkan kepada Allah s.w.t. Dan Allah akan mengutus nanti orang-orang atau makhluk yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Itu dengan izinnya. Allah s.w.t juga menjanjikan. Di sini dikatakan Allah yang mahasuci telah mengaitkan kebaikan di dunia dan di akhirat dengan kesabaran. Dan memberitahukan bahawa kepemimpinan di dalam agama sungguhnya hanya akan diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Allah yang mahasuci dan maha pemura berfirman dalam surah sajadah ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Sampai pada tingkat orang yang sabar dalam ketaatannya kepada Allah, istiqamah mengerjakan ketaatan, istiqamah meninggalkan kemaksiatan walaupun peluangnya sangat terbuka depan matanya. Kemudian juga sabar dalam cobaan-cobaan hadian. Dia terus laluin dengan menerima takdir Allah, dengan senang, dengan gembira, dengan senyum. Semua itu dilakukan sama dia. Maka ini akan Allah jadikan pemimpin di muka bumi. Terima kasih.